selamat menikmati selamat menikmati dan ini toko langganan tempat benerin tv gue cuy gue biasa kalo benerin elektronik disini men lu kalo misalkan mahasiswa benerin apa-apa disini aja cuy ya kalo petir gitu ya kenapa ya pak? lu bisa liat disini ada lawangan kerja cuy kalo lu misalkan nonton vlog gue di telkom dia ga jauh dari gerbang ini ada lawangan kerja men dan tugas satu selesai sekarang gue abis ini mau baris-baris ini siap ke kampus tapi sebelum kampus kita cek kontrakan yang kemarin dibenerin sama tukang gue itu cuy yang sebelah yang rumah satu lagi skip this moment dan ya gue udah dirumah ini lagi cuy somehow gue mau ngecek tukang kulinya yang kemarin itu itu abis biayanya 4 juta dan gue gatau pengerjaannya kayak gimana dan biayanya berapa total itunya rinciannya dan somehow kemarin gue kayak bayar 100 ribu cuma buat bersihin ini doang cuy ini kayak tadinya mash up banget bener-bener berantakan dan semuanya rusak dan itu beda tukang cuy itu kayak tukang kebonnya dan itu bayar lagi men jadi itu exclude 4 juta itu dan gue kan liat pengerjaan 4 juta nya itu kapan gue bukan susun cuman pengerjaannya kayak somehow mahal banget dan itu cuman cepet banget gue gatau biaya bangunannya berapa seinget gue itu gak terlalu mahal dan gue masih itu dibohongin sama orang cuy gue sering banget dibohongin sama itu karena mungkin gue kayak masih anak kecil dan gak ada orang tua yang ngomong dan dia akhirnya seanaknya gitu dan ya gatau kita coba aja main kita liat rumah ini kayak apa gue baru mau liat kemarin tuh kayak gue mau benerin pintu ini satu kayak pintu ini satu sama kunci ininya dan ini udah bener ada yang ilang kan gatau deh kalo ilang dan pintu ini juga kemarin sempet dibenarin sama atas ini kan dikabel aja ini sih ha? lanterna dan ini mess up banget men bentar gue mau ke atas gue mau cek jadi sebenernya yang 4 juta itu yang yang dibenarin itu bagian ini cuy kita liat gue pengen liat cuy ini gak ini gak dibenarin memang paling ganti gemuk itu cuy ganti gemuk berapa sih pari dan bersihin kamar mandi ini men kamar mandi ini udah bersih dan bisa dipake dan sama kamar mandi ini sama kamar mandi ini lu bisa liat lu bisa liat ini kayak masih jelek gue bingung 4 juta itu benerin apa cuy dan gue balik ke tempat ini lagi cuy cuman gue sendirian gue kayak nungguin dosen gue tapi belum dateng men dan gue gak sama temen gue si gue gak sama temen gue si Sylvie lagi gue kayak hari ini buru-buru banget bimbingan cuy tapi dosennya itu di ruangan itu somehow gak ada men dan gue kayaknya harus ke Poltec Poltec dulu men dan gue udah kelar bimbingan cuy ruangan ini oi dan ya kayaknya gue tadi bimbing 2 cuy gue mau ketemu bimbing 1 gue lagi di Poltec semoga aja ada di ada men progres gue lumayan banyak men dan somehow langit panas juga cuy siang ini dan gue masih ada urusan lagi ke Pagar sih gak tau deh selesai ini jam berapa men kita liat aja kehidupan nanti cuy si banyak banget kegiatan men dan ya ini udah keberapa kalinya gue lewatin jalan ini cuy dan hari ini terik banget panasnya men dan gue hari ini siang ini harus ke Pagar sih ngambil stiker gue itu cuy tapi gue habis beres bimbingan dan lu bisa liat disini telkom itu punya lahan 40 hektare cuy yang dibangun sama telkom itu baru kalo gak salah gak nyampe 20 hektare cuy jadi kayak masih ada sisa 20 hektaran lagi dan itu belum dibangunin apa-apa cuy gue gak tau telkom ini duitnya banyak banget men emang kita harus ke gedung itu lagi cuy dan itu kayak dosen bimbing gue cuy gak keliatan lagi tuh itu dosen bimbing gue dan ternyata men dosen gue itu mau ke gedung D lantai 1 dan dia gak ada di gedung ini kata dia suruh ke gedung D lantai 1 aja kayak gedung D tuh tempatnya di balik lagi daerah sana cuy di kampus gue di kampus IT mau gak mau karena ini bimbingan ini dia pemimbing gue harus kesana cuy tadi gue udah ajak bareng cuman gue gak mau men gak enak cuy so skip this moment dulu cuy dan dan ya gue udah baru aja baru beres bimbingan sama dosen bimbing 1 gue cuy yang tadi kejanjian di gedung D dan gue bawa laptop ini gue mau balik lagi ke dosen bimbing 2 gue cuy supaya lebih jelas cuy karena tadi kayak ada progres sedikit cuman gue kurang paham dan gue harus tanya lagi main ke dia somehow berada ribet cuy dan all set all clear semuanya udah tinggal tadi gue kayak ketemu temen gue si Arin yang dia gak jadi daftar bulan ini dan gak mau deh nanya-nanya tentang daftar SK kayak surat-surat yang harus diurus gitu cuy kata dia kata pembimbing gue yang sama pembimbing sama dia gue terlalu pede cuy ngejawab gue sih bakal sidang Agustus ya which is itu bulan depan dan doain aja men doain aja men gue Agustus udah bisa sidang cuy dan gue udah di rumah lagi cuy gue kayak mau ngeluarin jemuran ini dulu dan sekarang kayak udah zuhur gue kayak bakal salat zuhur dulu dan abis itu bakal bakal ngabarin kuli yang mau benerin rumah gue ini kepagasi buat begitu gue pernah ada di vlog gue juga cuy dan sekarang kita keluarin jemuran dulu men jemuran Halo Assalamualaikum, aku, iya, Pak Ivan, aku baru nyampe rumah nih, ya, oke, yaudah, ya, makasih Pak Dan, gue kayak barusan telpon, kayak vendor yang benerin rumah ini, kayak, dia kayak yang, apa sih namanya, mandor ya, apa, gue gatau, dia kayak semacam broker yang punya, yang megang kontrakan ini, cuy, dan, somehow dia yang kayak ngurusin kulinya segala macem, segala macem, dan, emang ketentuan kontrakan itu, berdasarkan, ada poin-poin berdasarkan gue, Gue sempat pelajarin juga kayak, ada berdasarkan poin-poin tertentu, misalkan kerusakan A, B, C, D, dan itu disebabkan bukan karena kelalaian kita, atau disebabkan bencana itu, jadi tanggung jawab developer, cuy, dan, gue nelfon kayak orang ini, itu kayak, dia kayak yang megang bawahnya developer, jadi kayak dia yang brokernya, Nah, kalau menurut gue broker, broker itu kayak orang yang, apa ya, maklar, nah, bisa disebut maklar, maklar kayak rumah gitu, gue sempat pelajarin juga kayak broker gitu, cuy, sama temen gue ada, temennya sama gue, dan, sama sukses juga dia si broker itu, temennya sama gue, namanya Rifki, Dan, kayak gue, dia tadi gue telpon, dan katanya bakal nyampe, sebentar lagi cuy, dia lagi di blok lain, so, sambil nunggu itu, gue salut dulu men, skip this moment, dan gue baru inget cuy, dan gue baru inget, kalau misalkan hari ini, gue puasa men, Karena gue batal waktu itu, karena gue sakit, badan gue waktu itu, pas bulan puasa gak enak banget, jadi gue harus kayak makan, karena asam lambung gue itu kayak, kambuh parah waktu itu, jadi kayak, yaudah, gue harus buka puasa, dan, sekarang gue mau bayar puasanya cuy, so, semoga aja gue kuat men, abis ini gue ke Pak Garsi juga, dan di luar, lo bisa liat, panas banget cuy, panas banget, lo bisa liat, Bener-bener panas banget men, di luar tuh, semoga aja, gue kuat cuy, so, skip this moment dulu cuy, sampai, bapak itu datang, Ekan regresen, datang, cavall gitu, sampai, bapak itu, berubah nih su, bapak, tapi no, yaudah, demandingnya, Adaick Kalo, main2 nan video, ayol,by relation, nyini, putus lagi, referenja aja, ok, ya, 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 ya aqui ya, 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 ya punya pensum via, ya, 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 ya. selamat menikmati dan ya gue kayak tadi udah ketemu developer yang mau bener di rumah gue sama tukang kulinya juga dan gue sekarang kayak mau nanya cuy jadi kayak gue mau cerita dikit tentang kuli yang bener di rumah gue yang satu lagi yang kemarin ada di vlog gue dan somehow itu biayanya 4 juta dan gue bingung banget men perbaikannya gak jelas kayak apa dan itu cuma 2 hari kerjanya gue gak tau gue sekarang pengen nanya kak kalau misalkan gitu bangunan ini itu somehow biayanya total berapa cuy kenal aja sih kenal aja sih 0 pagi tau aku pengen nanya dikit ah ya baiklah aku bikin video yuk makasih ya oke gue kayak udah ngobrol sama kenalan gue di bangunan sini cuy gue kenal baik sama dia gue pernah diajak futsal bareng juga men dan somehow gue sekarang tau cuy gue diboongin ternyata dengan harga 4 juta itu sumpah itu pengerjaan harga segitu paling cuma habis sekitar 700 ribu men dan gue udah ketipu berarti sekitar 3,3 cuy ya namanya juga gue kayak masih anak kecil mungkin jadi kayak ditipu atau gimana jadi kayak yaudahlah men gak tau juga lah cuy dan gue kayak mau ngelanjutin cerita gue sedikit tadi tentang rumah gue itu cuy yang rumah gue disana dan somehow gue rada kesel dan kecewa cuy kayak lu tau gak sih kayak rasanya tuh lu ditipu sama orang bukan ditipu ya ibah kata lu dimanfaatkan mungkin sama orang lebih tepatnya jadi kayak mungkin karena gue udah gak ada orang tua dan gue cuma berdua sama kakak gue jadi kayak gue dibodoh-bodohin bukan dibodoh-bodohin ya salah gue bahasanya dimanfaatkan mungkin jadi kayak gue harus bayar gue gak tau sih sebenernya biaya tukang buat bersihin buat benerin rumah itu biayanya berapa jadi yang jelas ini buat jadiin pelajaran aja cuy kayak tadi gue udah ngobrol dan gue sempet kayak kesel dan kecewa juga kayak lu tuh gak harusnya ngeluarin uang sebesar itu cuy kayak lu gak harus ngeluarin uang sebesar 4 juta men kayak cuman buat benerin yang ibah kata tuh kecil-kecil dan gak terlalu sulit lah cuy dan tadi gue juga ngobrol sama Satpam kalo misalkan biaya tukang segala macem itu biasanya per hari tuh 150 ribu cuy dan gue harus bayar 4 juta dengan pengerjaan cuman sehari dan belanjanya cuman gak nyampe 500 ribu shit man ya gue mikir aja gitu uang uang sebanyak itu kan bisa dipake buat entah mungkin gue nambah semester tapi amit-amit maksud gue buat bayar kuliah lain atau buat biaya lain jadi kayak gue udah bisa ngatur segala keuangan gue itu sama kakak gue berdua jadi kayak memanage uang itu sebaik mungkin cuy jadi untuk biaya-biaya hal yang di luar dugaan kayak gini kayak misalkan perbaikan rumah segala macem itu sebenernya sudah di prepare-in gitu juga sebelum-sebelumnya udah di prepare-in uangnya cuman ya kalo misalkan budget yang dikeluarkan buat beda rumah itu gak harusnya sebesar itu dan yang sudah dikeluarkan yang ditipu eh dimanfaatkan itu ngeluarin jadi kayak ngelebihin budget yang ada ya gue rugi lah maksud gue uang itu bisa dipake buat yang lain cuy dan gue sempet rada kecewa juga dan gue rada gak mood sekarang kayak anjir gue laki-laki gue cowok dan gue dibodoh-bodohin bukan dibodohin ini gue dimanfaatin cuy gue paling gak suka gitu cuy ya kalo gue jadi suami nanti atau jadi bokap anak-anak gue nanti gue gak bisa cuy di begu-begu yang gini ya tapi yaudahlah cuy kayak ya ini buat pelajaran gue kedepannya men kayak ya mungkin tukang itu lagi butuh uang atau kayak gimana tapi yang jelas ini bisa jadiin pelajaran gue buat kedepannya nanti cuy kayak ya 10-20 tahun lagi kalo misalkan 10-15 tahun lagi gue jadi bawa bapak gue sekarang tau masalah ini harus kayak gimana ngadepin ya cuy itu sih yang menurut gue bisa jadiin pelajaran ya daripada gue banyak bacot sekarang gue kayak belum sholat cuy gue kayak mau sholat dulu abis itu baru tadi kayak gue udah lain sama Taufik kita mau ketemuan di Patar sih yang ini dan gue belum batal men semuanya gue belum batal so dan gue mungkin di jalan mau nyari Pokemon juga cuy kalo sempet nyari Pokemon cuy dan gue masih mahasiswa dan nyarinya Pokemon so kayak skip this moment dulu cuy skip this moment dan dan ya sekarang kayak udah mau jam 3 dan gue belum berangkat berangkat dan kenapa gue bawa tas gede ini cuy tas tadi gue bawa ke kampus tadi karena somehow gue kayak abis install ulangin lagi tapi gak ada vlognya gue kayak abis installin orang lagi install ulangin laptopnya lagi kayak orang dari di Pati Ukur dia kayak ke rumah gue dan dia nganter laptopnya abis itu dia install ulang di rumah gue dan gue kayaknya mau janjian juga mungkin sama dia kayak ngabarin kalo misalkan dia gak perlu ke Bojong Soang cuy buat ngambil laptopnya kayak biar gue aja janjian sama dia ketemuan dimana sekalian gue kepagarsi juga cuy kayak yaudah sekalian aja daripada lu cape gitu kan abis itu ya gue mau ketemu sama temen gue si Tovic itu lagi dan somehow di luar masih panas banget dan insya Allah puasa gue kuat dan ayo kita berangkat sekarang cuy so skip this moment men sub indo by broth3rmax kan bisa liat langit di luar sepuluh-puluh gak ada awan cuy ada awan tapi semuanya panas banget men ya gua mau nyampe tempat ini lagi men Ini udah vlog gue yang keberapa Gue ada disini cuy Dan seperti biasa gue bakal ke toko Yang langganan gue men Di depan situ cuy Kita liat tokonya ada Buka apa gak men Dan gue udah dapet barangnya cuy Ini label ini Dan Sekarang gue mau ketemu Taufik dulu di Sebenernya gue sering banget ke masjid ini cuy Ke masjid Deket Mana? Deket aku dan Udah janjian sama dia disana Terketemuan disana cuy Somehow Pangit masih panas Dan gue masih belum battle puasa cuy Dan ini rame banget pak Harus ditumbin banget tuh Liat tuh Perkiran penuh Perkiran penuh Tumbin banget cuy Gue biasanya disini sepi men Oke skip this moment dulu cuy Skip this moment men Dan gue udah sampai tempatnya Masjid ini cuy Gue gak tau dia dimana men Dia katanya rebahan Rebahan dimana Kok gak ada men Gimana dia cuy Rebahan dimana Gue nyari dia dulu men Ini Masjid Daerah Tengi gitu Gimana dia Si Bego tidur Anjir di masjid Mana boleh Anjir Dan Tuh orang men Mana boleh tidur Di masjid Anjir Gak izin Kok tidur sih Loh Gak apa Mana boleh Anjir Dan gue kayak lagi Ngobrol-ngobrol sama Taufik cuy Gue gak tau kesannya kapan Sekarang kayak masih jam 5 Dan gue belum bacal puas Dan tadi gue kejebak macet Di jalanan Asia Afrika cuy Parah macetnya Suatu-suatu Gue Fuck to fuck banget Dan gue kayak lagi nungguin Taufik Kita mau bahas sesuatu dulu cuy Dan abis ini gue gak tau Mau kemana men Kayaknya gue buka puasa Di jalanan aja cuy Gue ngelepon Dan Kita nanya baru dia kerjain Ya jangan kayak gitulah Biasaan banget sih Ini kebiasaan dia ya Iya Nah mau gue disini Coba deh Di lu mana Hah? Tarik loh Ayo Terus bisa Ayo Ayo Terima kasih Terima kasih Sorry ya kalau gak ada salah-salah ya Boles Gak salah kata ya Oke Tentang lo Tentang lo Balik Selamat menikmati Dan ya urusan gue sama Taufik udah kelar cuy Sekarang kayak masih jam setengah enam Dan Tadi gue kayak Whatsapp kakak gue Dia kayak belum pulang dari kampusnya Dari Unpad Dan gue kayak bakal buka puasa sendiri men Dan gue bingung buka puasa pake apa cuy Kayak gue bakal nyari di daerah Cleaningan mungkin cuy Kayaknya daerah sana ya Enak So Gue kayak bakal Balik Dan gue gak sempet nyari Pokemon Kayak Lipet banget Kalau pake motor gede ini Kalau bawa motor gede ini Gak bisa main Pokemon cuy So Sampai ketemu di Cleaningan kayaknya men Dan karena berhubung cleaningan tutup kayaknya Jadi gue kayak buka pake ini cuy Kalau lo tau makanan terlezat di dunia cuy Namanya awuk Itu tergoib itu enak banget men Murah banget Dan gue coba minum Apa nih minuman baru Gue coba aja men Selamat berbuka cuy Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan gue kayak tadi Anjir tikus cuy Tikus kecil men Anjir ada tikus cuy Di kamar gue Anjir Dan ya Gue kayak beli lauk lagi di wartegnya Ali Yang waktu itu lagi men Yang waktu ada di vlog gue Karena takal gue belum balik men Jadi dia bilang katanya masih di Jatinangor di umpat Dan gue kayaknya mau Salat dulu cuy Gue mau salat mahrib sekarang Dan mungkin abis itu gue bakal makan Abis itu gue kayak nge-JNTA Abis itu istirahat cuy Ya Vlog gue hari ini panjang banget men Giatannya Dan gue terlalu banyak bacot di vlog gue Sorry banget karena Gak ada terlalu banyak transisi cuy Dan Kayaknya gue bakal Salat dulu cuy Ya As always happiness is your choice Enjoy your life bro See ya Have a good life bro See ya